Masih ingat dengan bintang sinetron tahun 90-an yang bernama Devi Permatasari? Bagaimana kehidupannya saat ini? Simak informasinya di sini. Devi Permatasari lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 11 Juni 1974. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Sejak kecil, Devi sudah bercita-cita menjadi artis. Ia suka menonton televisi dan meniru gaya para artis. Devi memulai karirnya di dunia hiburan sebagai model. Ia sempat mengikuti berbagai ajang pencarian bakat seperti gadis, sampul, dan top model. Namun, Devi belum berhasil meraih juara dalam ajang-ajang tersebut. Pada tahun 1991, Devi mulai merambah seni peran dengan membintangi sinetron mahkota Mayankara. Sinetron ini tidak begitu sukses, namun Devi mulai mendapatkan perhatian dari para produser. Pada tahun 1992, Devi membintangi sinetron Tirai Sutra. Sinetron ini sangat sukses dan membuat nama Devi melejit. Ia pun menjadi salah satu artis terpopuler di Indonesia pada masa itu. Setelah Tirai Sutra, Devi membintangi berbagai sinetron populer lainnya. Seperti Senandung, Cinta Berkalang Noda, Menjemput Impian, Anak-anakku Sayang, Akhir Sebuah Impian, Benih-benih Cinta, Singgasana Brahma Kumbara, Dua Dunia, dan lain-lain. Devi juga bermain dalam beberapa film layar lebar, seperti Saur Sepu Empat, Titisan Darah Biru 1991, Wallet Merah 1993, dan Gairah Malam 1993. Pada tahun 2000-an, Devi mulai mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Ia lebih fokus untuk mengurus keluarga dan mendalami agama Islam. Pada tahun 2010, Devi kembali ke layar kaca dengan membintangi sinetron religi Pintu Hidayah. Sinetron ini sangat sukses dan membuat Devi kembali menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, Devi masih aktif berakting dalam sinetron, terutama sinetron religi. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Kisah Masa Kecil Devi Permatasari Devi Permatasari tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan penuh, kasih sayang. Kedua orang tuanya selalu mendukung cita-citanya untuk menjadi artis. Devi memiliki masa kecil yang bahagia. Ia suka bermain dengan teman-temannya di sekitar rumahnya. Ia juga suka menonton televisi dan meniru gaya para artis. Devi mulai menunjukkan bakat aktingnya sejak usia dini. Ia sering mengikuti lomba drama di sekolahnya. Pada usia 16 tahun, Devi mengikuti ajang gadis sampul. Ia berhasil meraih juara harapan satu dalam ajang tersebut. Kesuksesan dan tantangan Devi Permatasari meraih kesuksesan yang luar biasa di dunia hiburan. Ia menjadi salah satu artis terpopuler di Indonesia pada masa itu. Namun, kesuksesannya juga membawa tantangan tersendiri. Ia harus menghadapi jadwal syuting yang padat dan tuntutan peran yang terkadang sulit. Devi juga harus menghadapi berbagai godaan, seperti godaan materi dan godaan untuk menjadi artis yang seksi. Hijrah dan Akting Religius Pada tahun 2000-an, Devi Permatasari memutuskan untuk hijrah dan mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Ia lebih fokus untuk mengurus keluarga dan mendalami agama Islam. Pada tahun 2010, Devi kembali ke layar kaca dengan membintangi sinetron religi Pintu Hidayah. Sinetron ini sangat sukses dan membuat Devi kembali menjadi sorotan publik. Devi Permatasari kini lebih fokus untuk berakting dalam sinetron religi. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Kisah Cinta Devi Permatasari Devi Permatasari menikah dengan Chandra Priyatna pada tanggal 14 Maret 1998. Pernikahan mereka telah berjalan selama 25 tahun dan masih tetap harmonis. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Salesya Amani Fatiha. Ada rumor yang beredar bahwa Devi Permatasari pernah menikah berkali-kali sebelum menikah dengan Chandra Priyatna. Rumor ini muncul karena Devi Permatasari pernah menikah dengan Anjas Mara dalam sinetron tersayang yang tayang pada tahun 1996 hingga 1999. Namun, rumor tersebut tidak benar. Devi Permatasari hanya menikah sekali, yaitu dengan Chandra Priyatna. Pernikahan mereka dicatat oleh negara dan diakui oleh masyarakat Devi Permatasari dan Chandra Priyatna adalah pasangan yang harmonis dan jauh dari gosip miring. Mereka juga sangat tertutup dengan kehidupan pribadi mereka. Hal ini membuat rumor pernikahan Devi Permatasari berkali-kali semakin merebak. Namun, rumor tersebut tidak pernah terbukti. Devi Permatasari dan Chandra Priyatna tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan menjadi pasangan yang bahagia. Bagaimana kehidupan Devi Permatasari saat ini? Devi Permatasari kini berusia 49 tahun. Ia masih aktif berakting dalam sinetron, terutama sinetron religi. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Devi Permatasari dikenal sebagai artis yang religius. Ia sering membagikan konten-konten religi di media sosialnya. Ia juga sering menjadi pembicara di berbagai acara keagamaan. Devi Permatasari juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia sering menjadi relawan di berbagai organisasi sosial. Ia juga sering memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Devi Permatasari adalah sosok artis yang inspiratif. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan di dunia hiburan tidak menghalanginya untuk menjadi pribadi yang religius dan peduli terhadap sesama. Demikian informasi terkini artis terkenal Devi Permatasari. Semoga bisa mengobati rasa kangen kita semua. Sampai jumpa di pembahasan artis terkenal lainnya. Semoga terhibur. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.